Hai halo anak-anak Oke kali ini gua mau bahas game Epic conquest bukan mau bahas cover gitar atau game kikir maksudnya Genshin Impact untuk kalian yang belum tahu Epic conquest ini adalah game asli buatan Indonesia ya dari Gacho games developer lokal yang berafiliasi di Solo untuk kalian yang belum memainkan Epic conquest 2 dan Epic conquest 1 silahkan download gamenya ringan dan bersahabat serta banyak bansosnya gak kikir Oke langsung aja kita disini mau bahas bagaimana cara kita menghindari serangan Marduk ya karena kalau kita setelah melawan Marduk ini berarti kita setak di story-nya disitu-situ aja berarti kita tidak melanjutkan story-nya nah disini kamu membagikan tipsnya tidak menggunakan bug atau tidak menggunakan cheat ya game roleplay game semi-open word lucid itu kan cemen banget kan ya kelihatannya ya oke di sini disclaimer dulu gua enggak tahu ini bakal worth it di HP kalian atau di perangkat kalian atau di akun kalian karena gua enggak tahu ini bug atau gua atau semacamnya karena gua nemu ini iseng aja ya iseng karena gua capek melawan dia akan karena alat gitu kan jadi gua serang-serang gua Dodge terus gua pencet setting lalu cara ini atau tips ini tidak berlaku setelah kalian melawan Marduk ya cara ini berlaku hanya ketika kalian pertama kali melawan Marduk nah jadi kalian tidak bisa melakukan cara ini atau tips ini lagi di kedua kali atau ketiga kalinya setelah Marduk itu menjadi boss field nggak bisa lagi jadi kalian cuma bisa menggunakan tips ini sekali oke tanpa berlama-lama gua enggak mau banyak macot silahkan lihat aja build Clarice dan chasse gua kayak gini kalian boleh boleh di reset atributnya terus kalian naikkan sesuai DPS yang kalian punya ya di sini kebetulan gua memang suka karakter klaimor cewek jadi gua reset dan build Clarice gua naikin str-nya dan text-nya ya kita lihat dulu di sini nah ketika Marduk menyerang kalian langsung pencet tombol setting ketika Marduk menyerang apapun itu serangannya namun usahakan serangan yang bisa dihindari ya hindari yang tidak bisa dihindari ya silahkan klik langsung klik pengaturan atau setting tips ini berguna untuk supaya serangannya Marduk tetap lanjut tetapi tidak berdamage di karakter kita Coba kalian lihat lain Coba kita lihat lagi Apakah karakter gua ini kena DMX ternyata enggak kalian bisa lihat ya Tuh karakter gua tidak terkena DMX ya namun eh serangannya Marduk tetap jalan tapi demikian enggak masuk ya apalagi yang dia mukul-mukul kayak gini tuh jangan itu kan susah dihindari di sini Marduk ini alot dan cepet ya makanya butuh beberapa beberapa tips bahkan ada orang yang menyerah dan menggunakan cheat nah gunakan tips ini ketika kalian melawan Marduk secara keseluruhan gua butuh 10 menit 10 menit lebih untuk mengalahkan Marduk dengan cara ini kayak di awal tadi ya gua disclaimer di awal tadi gua enggak tahu ini bakal worth it di HP kalian atau akun kalian juga karena ini gua menemukan cara ini iseng ya untuk jaga-jaga kalian juga harus bawah heal dan mana posisinya ceketau kalian telat untuk sebelum itu kalian harus hafal-hapalkan dulu pola serangannya Marduk ini supaya kalian tahu Marduk ini serangannya yang mana yang mana aja yang tidak bisa dihindari secara secara rutin kita hindari secara rutin Nah untuk serangannya Marduk yang mengumpulkan Ops hitam ini kita cukup menjauh aja ya jangan deket-deket dia bau soalnya kalau juga di sini gua cuma bisa menemukan tips untuk melawan Marduk ya Ingat ya disclaimer disclaimer lagi yang awal ini tips hanya bisa digunakan untuk pertama kalinya pertama kalinya kita melawan Marduk setelah kita melawan Marduk dan Marduk menjadi bos bosfield tidak bisa lagi menggunakan trik ini oke nah jadi di awal kan kita disuruh melawan irida-irida awakening-irida awakening gua butuh tiga hari ya karena gua harus build karakter dulu kan gua harus bikin gel sword dulu terus gua harus upgrade sana-sini dulu bahkan gua harus reset atribut dulu untuk biar damagenya ada ya biar nggak terlalu lama ya Nah jadi kalau kalau kalian belum belum melawan irida kalian santai aja buat aja dulu build kalau reset butuh reset ya silahkan reset atribut perlu buru-buru juga karena ini game santai ya jadi kalau untuk irida ya kalian usahakan sendirilah gua bahkan butuh tiga hari lebih dari lebih lah kurang lebih lah ya silahkan untuk mengalahkan seorang irida karena videonya lama jadi disini gua gua percepat aja ya biar kalian enggak ngantuk gua tahu game epicon quest 2 ini dari epicon quest 1 ya dulu gua juga sempat main udah tamat juga gua udah tautkan akun terus gua tahu epicon quest 2 ini dari para youtuber-youtuber yang merekomendasikan ya game RPG offline ternyata ada epicon quest juga yang kedua ya yang seri kedua dulu gua udah sempat main gua tautkan akun gua tapi gue lupa lagi yang mana akun gua saking banyaknya akun gua ya udah gua bikin lagi seterah beberapa minggu gua udah jadi uh klares gua udah lumayan lumayan sakit storynya juga udah panjang akhirnya gua memutuskan untuk main lagi game ini udah terbilang game ini ya game bagus ya bagus banget anime RPG semi-open world ya bagus-bagus banget ini game salah satu game yang wajib kita dukung ya sebagai player Indonesia supaya Gacho games semakin maju lagi untuk mengembangkan game epicon quest 2 semakin biar semakin bagus ya ini game yang patut di download sih kalau lu suka game RPG Oke disini kita udah selesai ngelawan melawan marduknya ya ini alot banget ini si marduk ini Oke mungkin segitu aja untuk pembahasan gua kali ini untuk kalian yang masih stuck di marduk mungkin saran gua mungkin saran gua segera kan segera kerjakan dan lakukan tips dan trik ini ya karena kita enggak tahu gacho games akan memfix atau memperbaiki mungkin akan memperbaiki kedepannya di update selanjutnya tentang gerakan marduk yang tetap berjalan meskipun kita pencet pause atau settingnya mungkin akan difix di update kedepan nah jadi untuk kalian yang masih stuck di marduk atau masih melawan marduk silahkan lakukan tips ini ya mari kita dukung gacho games agar game mereka yang kedua epicon quest ini menjadi lebih baik lagi dengan cara bermain dengan menggunakan paket data yang menyala serta menonton ik selalu menonton iklan ya untuk kita yang low spender atau yang f2p ya karena meskipun kita f2p di sini di game ini kita masih tetap dapat bansos yang cukup banyak ya cukup banyak jadi untuk kita yang f2p atau low spender Mari kita dukung gacho games dengan cara menonton iklan tanpa di skip ya lalu untuk kita yang berkesempatan top-up ya silahkan top-up untuk mendukung gacho games sebagai developer dari epicon quest supaya epicon quest menjadi lebih baik lagi oke kalau gitu sekian dari gua mungkin itu aja yang bisa gua bagikan kali ini jangan lupa like comment dan subscribe channel YouTube gua itai sol 64 dan tiktok gua ya Prabu suseno eh Prabu suseno jangan lupa di follow ya terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax